Killer Queen Baiklah 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 Air Unit Only So yaudah Jadi di video kali ini Kita akan Infinite Mode Dengan menggunakan Air Unit Only Tapi Gue terpakai Bulma ya Karena Bulma Butuh banget buat duit Sama gue pake On Win Bulma mau On Win doang Tapi kan dua-duanya gak nyerang tuh temen-temen ya Bulma cuma buat duit On Win cuma buat ngebuff doang Sisanya semua Buat nyerang itu Gue pakenya Air Unit Only Yaitu adalah Si Spade Spade Lalu gue pake Goku Si Goku Blackpink Lalu abis itu gue pake Mihao Ya Atau Zoro disini namanya What Oh lucu sih Gue baru nyadar aja Lalu gue juga pake Si Priza Ya Gue harap Empat Empat Air Unit ini cukup ya Tadi gue pengen pake Broly sih Tapi kayaknya Broly masih Kalah sama Mihao Ayo temen-temen ya Oke Kita langsung aja Infinite Mode Let's go Oke gue pilih Yang map ini aja ya Mapnya sih Dari One Piece ya Dressrosa ya Karena Itu paling banyak Heal-healnya sih Jadi kita bisa taro-taro Unit kita disitu gitu Lebih banyak Dibandingkan tempat-tempat lain Kayaknya Oke temen-temen Jadi Awal-awal Kayaknya gue akan pake S dulu kali ya S apa Apa Priza dulu ya Priza dulu kali ya Jangan S dulu temen-temen Gue ngeri juga Kalo S Soalnya S itu Dia pertama jaraknya pendek Lalu abis itu Dia tuh nyerangnya Cuman single target ya Jadi Mendingan Priza dulu sih Seperti biasa Kita taro disini aja nih ya Tempat paling enak nih Temen-temen Karena dia bisa Bisa kena depan sama belakang Nantinya Oke So far so good Gue udah upgrade si Priza tadi Satu kali Karena Gue taruhnya kemunduran gitu ya Dia gak bisa nyerang yang depan Kan kocak gitu Cuman pas udah di upgrade Bisa sih Oke Gue akan taruh Mama Bulma Karena gue butuh duit Gue butuh Butuh pabrik Mama Bulma dulu Eh wait 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 Kok ini tempatnya sekarang aneh ya Mama Bulma gak bisa taruh Dibilang situ Kauin-kauin bisa Kok sekarang gak bisa Yaudah lah Tarusnya aja lah Oke ini Ini gue butuh satu lagi sih Karena udah mulai Udah mulai rame ya Gawat nih Gue auto skip soalnya guys Biar cepet ya Kita lihat bisa sejauh mana nih Unit-unit ini bisa membawa gue ya Eh by the way Koko gue sekarang levelnya udah Level 30 Jadi udah kayaknya Ya lumayan sakit lah ya Kayaknya ya Kayaknya sih gue gak tau juga Oke gue harus upgrade sih Ini gue harus upgrade sih Gawat udah mulai rame co Gawat co Bisa gak nih Oke kayaknya gue mesti mentokin Mesti mentokin si Frieza dulu sih Karena Frieza udah mulai Udah mulai Udah mulai ini ya Karena unitnya udah mulai meresahkan Bun Udah ada eksplosif Ada powerful Ada kloner Kalau gak salah Mana ya kloner tadi Ada-ada kloner coy Tuh 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 kloner Kloner tuh ya Wah bahaya nih Oke fix sih Gue naikin Frieza dulu Oke pabrik Mama Bulma Sepertinya sudah 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 lumayan lah ya Gue akan mulai taruh lagi coy Karena ini udah mulai Udah mulai overwhelming sih Udah mulai kesusahan sih Gue taruh Black Goku lagi Kayaknya gue akan taruh di tengah-tengah aja Black Goku Taruh disini nih Jadi dia ke depan ya Arahnya ya Wah 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 Udah mulai bahaya coy Kita upgrade dulu nih si Koko Blackpink ya Koko Blackpink Ayo cepat Gawat Gawat Ini gara-gara gue skip mulu guys Jadi rame banget Buat gak nih gue nih 800 Oh 2900 Oke update terakhir 2900 ya Kita bikin last aja Nice 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 Tapi tenang disini ada 2 Frieza sih Aman banget sih 2 Frieza disini Aman harusnya ya Gue kasih Gue kasih ini deh Gue kasih Mihawk nih Disini nih Mihawk gaming ya Mihawk mahal banget guys Tapi worth it sih Gue update sekali Oke 200 deh Biarin dia nyerang mulu ya Mihawk ya Nice Stop Mentok Koko Blackpink sudah mentok Kita Mihawk lagi kah Mihawk lagi lah Mihawk lagi taruh depannya Ah taruh depannya Mihawk lagi Ini gue upgrade dulu di Mihawk nih Anjir mahal banget gila Mihawk 4500 What the hell Naikin Mama Bulma dulu deh Kalau gitu deh Sampai mentok dulu dulu Mama Bulma semua ya Gue habis itu kita tenang Bisa naruh banyak unit ya GG Fabrik Mama Bulma selesai Mantap Kita akan fokusin ke semua unit temen-temen ya Gue akan taruh Blackpokku terus disini coy Gue akan mentokin Blackpokku disini Gue taruh disini ya Biar GG gini Blackpokku ya Jadi awal-awal disini ada Blackpokku Nanti Mihawk Mihawk gue juga bakal taruh di belakang sih Jadi gue gak taruh disini ya Mihawk tuh cocoknya disini guys Karena dia lurus gitu Dia lurus Kalau gak paling gue taruh disini nih ya Jadi area kedepan situ tuh Ini pas banget Dia taruh Mihawk disini Gue coba taruh aja deh Ajaan 4000 gila Taruh Mihawk 4000 Gue baru nyadar What the hell Mihawk mahal banget Mihawk mahal ya Tapi worth it sih kayaknya Oke gue update dulu Mihawknya nih 4500 Aduh mahal banget gak 6000 Gila mahal banget Damage 400 sih SP3 Ya bener sih GG sih Cuman Eh kayaknya ini abis di buff ya temen-temen Apa emang segini ya Kayaknya Kemarin damage gak segini dah Ini damage gede banget nih sekarang nih SP3 loh Mantap juga nih Mihawk ya Oke gue akan mentokin Blackpokku dulu temen-temen ya Baru abis itu kita pake Frieza sama Mihawknya Karena Blackpokku ini lumayan banget damage ya coy 900 gila The best sih Ini baru level 30 loh Udah ngalahin Frieza anjir Ya oke lah Oke Gue taruh disini lagi kayaknya No 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 Disini ini Kalau di tempat-tempat kayak gini temen-temen nih Tempat-tempat yang susah untuk AOE gitu Ini bagusnya untuk S nih Gue taruh S disini Satu Tiga Bisa taruh empat disini Oke ini udah Udah mantep banget nih sekarang nih Udah cukup aman ya Koko gue kayaknya udah semua deh Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Eh belum deh Belum 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 Baru enam ya Baru enam ya Oke gue taruh belakang lagi deh Gue taruh disini Baru enam Sisa dua lagi gue taruh disini Tujuh Mentokin dulu aja Enak banget Udah mama bulma mentok Udah enak guys Last Satu lagi Disini Maybe depan sini Depan sini kali ya Tapi gak Gak worth it gitu Kalau gue taruh depan sini guys Karena arahnya gak bagus gitu ya Disini sih bagus nih Udah paling bener sih nih Oke Taruh sini lagi Yap Gue udah taruh black koko semua Sekarang gue akan taruhin si mihawknya temen-temen ya Ini mihawk nih yang rada ribet nih Karena mihawk Semua hal coy Gila update-nya 4 ribu Pertama 4 ribu 3 ribu Udah 7 ribu lebih 4 ribu lagi 6 ribu Gak ngotak emang Gila ya Tapi ya Yaudah lah ya Gue taruh mihawk sini semua lah Disini tempat yang bagus nih temen-temen Untuk mihawk nih Tempat yang cocok Tempat mihawk disini nih Oke disitu udah empat Disitu udah empat mihawk Sekarang gue taruh mihawk lagi disini coy Gila mihawk Expansif AF men Mihawk is so expensive men Eh mihawk sini cocok juga sih Ini mihawk sini cocok juga nih guys Kita pakein kelas Abis ini kita pakein begini terus coy Cocok juga nih dia nih Wah ini Ini gue yakin kayaknya kita bahkan Bahkan tembus sampe 45 sih guys Kayaknya guys Karena ini semua air unit coy Air unit udah gak ada masalah Harusnya ya Harusnya coy Harusnya Bisa lah paling gak nih 45 lah paling gak Ekspektasi gue 45 lah ya Anjir bayangin guys Mihawk Sampai situ coy Gila Gak ngerti lagi gue gila Oke ini mihawk terakhir kayaknya Mihawk terakhir kayaknya deh 1 2 3 Enggak satu lagi Oke satu lagi mihawk terakhir Kayaknya gue akan taruh di Sini lah Sini 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 Di belakang lagi lah Gue taruh belakang lagi Soalnya gue takut banget di bagian belakang coy Sumpah coy Yang deseleret-deseleretnya tuh Dajal-dajal banget itu Kalau udah Infinite di wave-wave 40 tuh Itu udah dajal banget coy Oke Mihawk udah bentuk Sekarang tinggal Frieza coy Frieza easy sih Frieza kita bisa taruh dimana aja Literally kita bisa taruh depan Kita bisa taruh belakang Jadi udah gampang lah ya Frieza disini bisa nih Nah Begitu Frieza tuh murah coy Enak ya coy Oke ini kayaknya udah Frieza terakhir deh Kayaknya ya Kayaknya Frieza terakhir dah Tinggal S doang coy Yang terakhir coy Tinggal abis itu kita lihat Apakah bisa bertanda Apakah enggak nih Sejauh ini Sampai wave 33 Gak ada halangan sama sekali coy Gue dari tadi Ngeskip loh ini Autoskip loh Nyala temen-temen Ini gue rada takut belakang coy Karena Ini Gue S kayaknya bakal taruh belakang guys Ini gue S Gue udah taruh Udah taruh S disini 4 Abis itu gue taruh belakang lagi 4 ya Karena gue ngeri juga coy Di bagian belakang-belakang ini coy Seperti yang gue bilang tadi ya Dajal itu Yang deseleret Deseleret Sama yang RR unit Yang tebal-tebal banget itu loh Itu dajal banget sih Sumpah Oke Kayaknya udah semua dah Kayaknya gue udah gak bisa Taruh apa-apa lagi dah Ya udah gak bisa Hoku Hoku sudah gak bisa Mihawk Mihawk sudah gak bisa Ace Ace sudah gak bisa Oke This is it guys Kita lihat apakah bisa Apakah enggak Tuh kan deseleret Deseleret Nah tapi aman disini Ada S ya Ada S disini Gue Shinzo Sasakeyo lah Anjir gue Shinzo Sasakeyo lah Shinzo 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 Sasakeyo Oke Dua stack nih Mantap Dua stack coy Mantap coy Lanjutin lanjutin Terus 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 Merih coy ini Deseleret Deseleret disini Buset Tebal banget Anjir ini Titan-titan Hina ini Baru lah 38 ini Hei Gatuh gak kuat Apakah tidak kuat Pake air unit doang Temen-temen Apa kita butuh Minato Gila ini gak ngotak Si Mihawk sih Dia jaraknya Sampai situ Sampai sini guys Literally Gila gak The best ya Emang ini tempat Tempat ter The best Buat naruh Mihawk Temen-temen ya Disini nih Karena dia lurus Kedepan situ coy Kena semua Gila Segaris ini Kena semua nih Gila Gigi banget sih Gigi banget guys Ini guys W40 Gue gak nyangka sih Kita bisa sampe W40 sebenernya Tapi ternyata Bisa juga gitu ya Walaupun ini Deseleret Deseleretnya Udah mulai tembus-tembus Yang 13-13 ribu nih Waduh Bahaya nih 13 ribu 13 ribu Udah mulai tembus nih Anjir nih Bahaya banget nih Tenang-tenang Ada spade Ada spade Dan gue disini Naruh ini ya Shinsu Sasageo Semua mantap Shinsu Sasageo Terus Terus Wah Bahaya Sumpah Baru F41 guys Udah bahaya banget ini Gue heran Orang bisa sampe 60 Bagaimana deh Dia pake Blackbird B6 Terus pake lednya Gami kali ya Gila tembus coy Parah sih WF42 guys Udah mulai berat guys WF42 guys Tapi yang air unit Air unitnya Surprising ini Gak ada loh Yang artinya Yang air unitnya Itu udah ke counter guys Dengan menggunakan Semua air unit Itu yang RR Musuh-musuh yang di udara Itu Hilang coy Gak ada Literally Hilang Liat dah Sumpah Biasanya Gue WF43 itu udah bahaya banget Sama air unit ya Tapi ini udah gak Kapan sih Air unit Air unit yang begini nih Yang darahnya 40 ribu Buset Gak ngotak Bisa menang kan nih Shinsu Sasageo lah Wah Kalah coy No Kalah kah Oke WF43 Not bad Not bad Not bad at all men Untuk menggunakan Air unit doang loh Tapi air unitnya Air unit yang GGGG sih Sebenernya itu Mihawk Gue pake Frieza Gue pake Koku Blackpink Gue pake Apa lagi tadi Ada Ace ya Untuk burnnya Tapi ternyata Masih kalah juga Ya sudahlah Oke temen-temen Jadi itu dia Untuk video kita kali ini Menurut gue Lumayan GG sih temen-temen Kalo kalian mau coba Untuk pake Unit yang kayak begini ya Bisa sampe WF43 loh Padahal ini gue belum mentok loh Speed masih 50 levelnya Lalu Mihawk gue masih level 20 26 Koku Blackpink gue masih level 30 Ini literally gak ada yang max level anjir Frieza gue masih 40 gitu Gak ada yang Gak ada yang Levelnya mentok gitu Tapi bisa sampe WF43 tadi loh Yang artinya lumayan coy Oh Kerilin kah Wah kerilin co Oh dan Oh dapet gemnya lumayan banyak guys Bo dapet gemnya lumayan banyak Tapi tetep ya Kalo kalian mau dapet gem dari Infinite Itu pake Letiagami Udah the best lah The best Gak The best Itu udah paling the best lah Buh By the way ada kerilin guys Gue sangat menyarankan kalian Pake kerilin ya Sumpah gue summon lah Kerilin lah Akhirnya Mendapatkan unit dewa Kuririn ya Gue akan pake unit dewa Untuk Infinite Mode Temen-temen nanti ya Ini GG loh Jangan salah loh Kerilin GG loh guys Jangan salah kalian coy Jangan menganggap remeh Kuririn ya Kuririn GG guys Nanti gue akan mentoknya Nampai 880 Terus gue bikin kontennya Temen-temen Untuk kerilin ya The God Krillin Oke temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Kalian bisa tulis aja di bawah Challenge-challenge Apa lagi yang pengen kalian lihat Mungkin pake Banner Gold doang Atau pake apa gitu Atau pake yang Bintang 3 doang Yang pake Dari Gold Summon doang Atau gimana gitu ya Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga terus share temen-temen kalian Supaya ternyata guys Sampai jumpa di video saya Terima kasih sudah menonton video ini Sub indo by broth3rmax